1, 2, 3 Film Dilan 1991 memang sukses menembus penonton hingga 2 juta dalam 3 hari penayangan Nah sepertinya berbagai rumah produksi tidak ingin kalah dalam membuat film yang menceritakan kisah cinta remaja SMA Maka dari itu Intercept Filmcraft siap menghadirkan film Melodilan di bioskop nantinya yang akan tayang pada April 2019 Sekali lagi ini bukan Dilan si pahlima tempur dari Bandung ya guys Dilan yang satu ini diperankan oleh si ganteng putra Iisdahlia yang kini sedang naik daun Yap siapa lagi kalau bukan Devano dan Indra Di film ini Devano akan bermain dengan Aisyah Akilah yaitu kekasihnya Atala Naufal yang merupakan adik Farel Bramasta Film berjenre drama remaja Indonesia ini bakal tayang pada 4 April 2019 mendatang di seluruh bioskop Indonesia Film ini diadaptasi dari novel berjudul SMA karya Asri Aci Disutradarai oleh Fajar Nugros dan diproduseri oleh Rajis Punjabi Selain berduet bareng sebagai pemeran utama di film Devano dan Aisyah juga menyanyikan lagu os film Melodilan ini yang berjudul Teman Cintaku Nah selain Devano dan Aisyah film ini juga dibintangi oleh Joe Jackson sebagai Bella Valerie Angga Aldi Yunanda sebagai Fatur Ardiano Indra Jagger sebagai Angga Calvin Dan masih banyak lagi pemain yang lainnya Film ini berkisah tentang Melody yang pindah sekolah karena dia sedang menghindari setiap masalah yang terjadi di dalam hidupnya Apalagi Melody memiliki masa lalu yang buruk dengan David mantan kekasihnya Tetapi di sekolah baru masalah kembali muncul saat Melody mengenal Dilan cowok yang selama ini terkenal sangat cool Meskipun Dilan suka bikin masalah namun tetap menjadi idola di sekolah barunya Melody karena kegantengannya Rumor tentang Dilan memang sudah menjadi rahasia umum Melody dan Dilan tidak menemukan titik temu dalam masalah cinta mereka Sehingga mereka sepakat untuk memutuskan hubungan mereka Hingga pada akhirnya Melody baru sadar cintanya pada Dilan begitu besar Tetapi semuanya sudah terlambat saat Melody hendak kembali kepada Dilan Nah bagi kamu yang sudah membaca novelnya tentu sudah tahu ya jalan ceritanya seperti apa Dan buat kamu yang belum membaca novelnya pasti dibuat penasaran dong dengan ending filmnya Apakah akan berakhir bahagia atau malah sebaliknya Seperti film Dilan 1991 yang banyak mengadung kata-kata puitis Sepertinya film ini juga gak mau kalah Terlihat dari trailer filmnya yang sudah ditayangkan oleh channel youtube internet filmcraft Ada adegan dimana Dilan mengatakan kata-kata puitis pada Melody Nah apakah film ini juga akan mencetak banyak penonton Seperti film Dilan 1991 Kita tunggu saja ya nanti penayangannya Bagi kamu yang belum nonton trailernya silahkan nonton dulu trailernya Dan jangan lupa dukung terus perfilman Indonesia Nah bagi kamu gimana nih komentar tentang film Melody Line ini Tulis ya di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Oke sekian dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya